Anda kembali menyaksikan berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan pemerintah sebetulnya tidak menyukai langkah impor beras. Jokowi memastikan tidak ada impor beras hingga Juni mendatang. Di Indramayu, Jawa Barat, Presiden mengatakan perlu adanya tambahan cadangan beras melihat kalkulasi yang menimbang dampak banjir dan pandemi. Namun, jika produksi beras bagus, maka tidak akan ada impor hingga akhir tahun ini. Akhir Maret lalu, Presiden menyebutkan ada MOU dengan Vietnam dan Thailand tetapi hanya untuk berjaga-jaga. Pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang. Sehingga perlu tambahan untuk cadangan. Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insyaallah nanti juga sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor.